Seperti apa? Kita cek ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Suara Dipa Music Studio. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menunggu konten dari channel ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, biar nggak ketinggalan update video terbaru seperti yang sekarang. Oke, mungkin kali ini saya mau sharing tentang mixing mindset, yang mungkin akan saya buat dalam beberapa seri ya. Mungkin saya bikin satu seri video khusus mixing mindset karena pertanyaannya cukup banyak yang mengarah ke stage mixing. Untuk awalan mungkin saya akan coba membahas yang menurut saya adalah salah satu tahap terpenting ketika kita finalisasi mixing yaitu, yang sudah bisa menebak, automation. Ya, proses automation. Saya mau pakai lagu dari Dead Velvet judulnya Vile. Ini sempat dijadikan mix test kemarin di grup JST. Lagunya asik, teman-teman. Panggilan buat teman-teman yang punya band New Hardcore. Bisa hubungin saya kalau tertarik dengan style mixing seperti ini. Jadi, secara band-nya sebenarnya tidak terlalu jauh ya, teman-teman, untuk genre metal. Pada umumnya, hampir seimbang semuanya secara level. Nah, saya ambil drums sebagai elemen awal yang saya balance karena drums itu dynamic range-nya cukup tinggi. Antara initial transient dengan volume rata keseluruhannya itu cukup jauh ya. Peak-nya bisa mungkin sampai minus 6, tapi secara RMS dia mungkin stay di minus 20-an gitu. Nah, itu perlu kita amankan dulu, kita cek dulu, baru dibangun ke bass, gitar, dan yang lain. Nah, setelah dapat static mix yang enak, kita mulai proses mixing, kita tambahin effects, lalu setelah itu datanglah proses automation. Nah, teman-teman, kalau saran saya ingin membuat mixing-nya lebih hidup, lebih berkarakter, perlu waktu khusus untuk automation. Seperti contoh misalnya saya lakukan di sini di snare. Ya, teman-teman bisa lihat ada banyak volume automation yang saya lakukan di sini. Apakah hanya volume automation yang saya lakukan? Ternyata tidak. Ada sound level snaver, kemudian decay pada efek reverb yang saya gunakan. Oke, sudah ada tiga automation sendiri ya, tidak hanya volume. Kemudian di kick. Di sini ada volume automation juga, di part tertentu saya kurangin malah. Kemudian ya, cuma itu saja. Lalu di drums, saya menggunakan automation di bass drums ya. Itu di EQ. Jadi, saya menggunakan Pro Cue. Teman-teman bisa lihat di bass drums. Di sini saya meng-automate nilai cut di sini. Di awal saja. Terus, di bass tidak ada volume automation ya. Kemudian di rhythm guitar. Akhir, saya mengurangi sedikit supaya energinya lebih terjaga. Nah, sound effects di sini hanya ada empat jenis. Dan hanya satu yang saya automate di sini. Volume saja. Lalu ada apa lagi? Vokal. Ya, ini bagian terakhir yang saya kerjakan, teman-teman. Setelah semua instrumen oke, saya baru mengolah vokal. Saya di sini menggunakan vokal bass untuk main vokalnya, vokal utama. Kemudian background vocalsnya, saya bikin bass sendiri. Kemudian saya routing mereka ke satu bass untuk seluruh vokal. Di sini ada volume automation juga untuk vokal utama. Kemudian ada banyak nih. Ada stand mute untuk rework, delay. Kemudian di akhir, seingat saya, saya mengubah feedback. Nah, feedback untuk efek delay. Kemudian nilai delay-nya. Nilai delay-nya maksudnya 1 per 8, 1 per 4, itu saya automate juga. Kemudian volume delay-nya. Di akhir saya naikkan. Dan di background vocal tidak ada automation. Cukup static ya, teman-teman. Di bass-nya, tapi di elemennya, individual element, saya ada volume automation. Oke, jadi banyak ya, teman-teman, automation yang bisa kita lakukan. Dan di sinilah proses kreatif kita sebagai mixing engineer. Jadi, maksudnya gini. Klien datang itu pasti sudah punya visi, sudah punya pandangan artistik. Lagu ini mau digimanain sih? Nah, berhubung lagu ini adalah mix test, teman-teman. Dan reference yang dikasih oleh band-nya itu adalah lagu dari album mereka sendiri. Saya gunakan itu sebagai referensi awal. Kemudian, saya coba kembangkan ide yang menurut saya, ide saya ya, yang bisa selaras dengan visi band-nya. Gitu. Nah, saya coba terjemahkan mindset itu ke setiap proses tahapan mixing-nya dari awal. Dari menentukan balance tadi ya, sampai ke automation-nya. Gitu, teman-teman. Seperti apa? Kita cek ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 2 menit ya. Paling, enggak sampai 1 menit malah. Jadi gitu, teman-teman. Untuk automation, kita memang perlu waktu khusus untuk bisa fokus dan cukup detail mengerjakan automation. Nah, jadi proses yang berkaitan itu tadi, dari awal sampai akhir. Kalau boleh saya bilang, kita menjaga balance static mix yang sudah kita dapatkan, sampai kita siap masuk ke proses automation. Kita buat lebih hidup lagunya di part-part tertentu. Misalnya tadi, teman-teman bisa dengar, ada... Ini ya, bisa lihat ya, federnya berubah. Tadi saya juga udah jelasin di awal, snare-nya saya automate volume-nya. Kemudian ada beberapa efek tambahan, yang saya buat, tidak... Jadi tidak... Bukan dari band-nya ya. Saya bikin sendiri contohnya seperti ini. Si vokal yang bagian di sini nih. Ya, bagian ini nih. Nah, disitu saya pindah lagi ke track khusus. Kemudian di akhir ada reverse. Ya, apapun ya, hampir apapun bisa teman-teman reverse. Kemarin saya nonton channelnya Mas Mekatm. Teman-teman jangan lupa follow channel Youtubenya Mekatm. Itu juga teman saya yang sering banget share segala hal tentang produksi musik. Terutama tentang mixing dan mastering. Beliau membagikan tips yang oke banget. Jadi kemarin lagi share tentang mixing drum pop-punk. Nah, di lagu yang dibahas itu, ada efek reverse tom. Jadi tom pun bisa di-reverse. Dan kreativitas itu tidak ada batasnya teman-teman ya. Saya pun juga baru ngeh kemarin. Maksudnya, oh iya, bisa juga ya. Memang segala susetnya bisa di-reverse. Di sini vokal yang saya reverse. Nah, itu never gets old. Ini efek yang banyak yang pake lah. Gak cuman saya ya. Cuma kita perlu tahu tempat-tempatnya yang pas untuk meletakkan efek-efek seperti ini. Jadi, kalau saya nyebutnya mungkin semacam ear candy. Artinya apa? Segala sesuatu yang manis, kalau berlebihan itu tidak baik. Jadi, begitu pun ear candy dalam lagu ini. Kita harus bisa menempatkan mereka di tempat-tempat yang pas. Supaya tidak membosankan. Contoh lainnya lagi. Bisa menggunakan glitch effect. Pada apapun. Gitar bisa, vokal bisa. Itu juga salah satu contoh kreativitas kita untuk menguatkan karakter lagunya. Nah, di sini saya coba kasih reverse sebelum masuk ke breakdown. Karena di sini sempat kosong ya teman-teman. Jadi, sebagai transisi. Masuk ke vokal akhir yang miso. Itu tadi saya pakai vokal reverse effects. Efek ini sebenarnya bisa saya automate ya. Menggunakan contoh misalnya yang ini. Filter effect. Bisa saja saya automate. Tapi saya prefer untuk membuat track baru. Begitu juga yang reverse effects ini. Nah, itu terserah teman-teman workflow-nya seperti apa. Jadi, caranya bisa macam-macam. Lebih cocok yang mana. Ketika saya bikin, ternyata saya merasa lebih cepat. Atau lebih terbiasa untuk efek-efek tertentu seperti ini ya. Saya bikin track baru. Ketimbang saya automate. Dan di belakang juga ada efek delay yang saya automate. Dari send-nya. Bukan saya bikin track baru. Nah, itu kalau teman-teman dengar. Ada ping-pong efek terakhir yang dia bilang bitch. Itu ke kanan dan ke kiri. Itulah kira-kira mengenai automation yang bisa saya bagikan teman-teman ya. Mungkin next kita bahas mixing mindset selanjutnya. Mungkin lagu ini sekalian ya yang akan kita ulik lagi. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai akhir. Tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.